10 hari menjelang lebaran, pemudik jurusan luar Pulau Jawa mulai padati terminal bus Rawamangun, Jakarta Timur. Mereka mengaku pulang kampung lebih awal untuk menghindari kemacetan. Kondisi terminal bus Rawamangun, Jakarta Timur mulai dipadati pemudik tujuan luar Pulau Jawa. Pemudik mengaku memilih mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan lalu lintas dan juga menghindari lonjakan harga tiket. Para pemudik mengeluhkan fasilitas di terminal Rawamangun yang kurang memadai. Terminal bus yang terlihat megah tidak dilengkapi fasilitas ruang tunggu. Para pemudik terpaksa menunggu bus di pinggir karena terminal Rawamangun minim fasilitas untuk calon penumpang. Pemudik berharap pemerintah lebih memperhatikan fasilitas umum yang memberikan kenyamanan bagi pemudik lebaran. Mawar masih paling 36 jam sampai 40 jam. Sampai Padang ya? 36 jam ya? Iya. Kalau masih belum lebaran? Ya kalau yang tergantung juga sih kan traktur jalan juga. Pak kenapa milih bus Pak? Nggak milih angkutan yang lain? Kalau bus kan lebih puas Pak pulang kampungnya. Oh gitu ya Pak ya? Ya yang dibutuhkan itu memang itu Pak. Yang penting pelayanannya. Kemudian tuan-tuan itu. Kemudian tempat pemilihan tiket itu nyaman gitu kan.